Salam cerdas, salam rayu, 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 sanggung tumati Terima kasih Matur Subhanun kepada teman-teman semuanya Yang selalu support dan dukung Surya Lawu Channel Bersama-sama kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Yang sudah memberikan keberkahan dan kerahmatannya kepada kita semuanya Sehingga kita diberi kehidupan di dunia ini Dalam kesempatan ini Saya Surya Lawu ingin membahas sebuah keilmuan yang menarik Keilmuan yang didalami oleh sosok Satrio Peninggit Sebelumnya saya mohon izin kepada para telur Karena keilmuan yang dibahas ini adalah tingkat dari spiritualitas Dan tingkat spiritualitas orang itu berbeda-beda Ataupun wadah itu berbeda-beda Tingkat spiritualitas Sangkinase Satrio Peninggit ini memang susah dijangkau oleh banyak orang Tidak semua orang mampu mencapai tingkatan spiritual ini Karena apa? Karena dalam tingkatan ini memerlukan wadah yang benar-benar luar biasa Yang mampu mencerna Yang mampu memahami dan mampu menerima semua pembelajaran Ataupun semua pengetahuan dari para leluh Nah wadah-wadah yang terpilih ini tidak semua orang bisa terpilih Karena hanya mereka yang mempunyai wadah istimewalah Yang mampu meneruskan perjuangan ataupun level spiritual ini Kalau dalam Jawa yaitu ada Ada juga yang menyebutnya Nah level dari para Satrio Peninggit dan Ratu Adil Sudah mencapai tingkat makrifat Sudah sangat dekat dengan Tuhan Kalau Jawa sudah Cipta, roso, karso, karyo Sudah berada di karya Sudah bisa berkarya Bukan hanya merasa Tapi sudah bisa mencipta Sudah mengetahui tujuannya Dan sudah bisa Membuat karya Karya untuk dirinya sendiri Demi kepentingan orang banyak Ini sebenarnya juga konsep Konsep spiritual Ataupun konsep kehidupan Yang sebenarnya harus kita miliki juga Makanya untuk Memahami ilmu ini Itu memerlukan wadah yang benar-benar Mampu Ataupun bisa menerima Segala keilmuan dari yang lainnya Tidak fanatik dengan satu ilmu Karena apa? Karena ciptaan Tuhan itu luas Mencakup seluruh isi dunia Kalau kita hanya belajar dengan satu ilmu Kita tidak akan bisa mempelajari Ciptaan Tuhan yang lainnya Karena ada kitab yang ditulis Dan juga ada kitab yang tidak ditulis Nah tingkat spiritual yang Mencapai makrifat Ataupun Kalau dalam Jawa Cipta Roso Karso Karyo Sudah berkarya Dia sudah mampu membaca Kitab yang tidak tertulis Dia bisa Nyawi jining alam Menyatu dengan alam Bisa merasakan Fenomena-fenomena alam Bisa merasakan Energi-energi alam Bahkan Wisi-wisi Ataupun Powerling dari para leluhur itu Dia bisa merasakan Dia langsung bisa tergugah Dalam hatinya Untuk melakukan Sebenarnya Misiknya disitu Tidak dia mendengar Bisikan itu Tidak Tapi dalam Jiwa Dalam hatinya itu Langsung dia Ingin melakukan Sesuatu Yang seperti Diharapkan Oleh para leluhur Nah disini Keilmuan yang sudah Mendekatkan diri Dengan Ketuhanan Ataupun Ma'rifatullah Ini memang Tidak semua orang Mampu Terkadang Orang itu Hanya berhenti Di Sariat Torekot Ini Pencarian Baru pencarian Mencari jalan Karena Orang mencari jalan ini Kalau dia Tidak ada Pembimbingnya Ada penuntunnya Dia bisa tersesat Namanya Mencari jalan Itu harus ada Kompasnya Untuk mencapai Yang benar-benar Ditujukan Kalau hanya Asal mencari jalan Yang dia kira itu Baik Belum tentu Baik Karena di dunia ini Tidak ada Yang namanya Baik Sebaik-baik orang Ada Salahnya Sesalah-salahnya orang Atau sejelek-jeleknya orang Itu Ada sisi Baiknya Pasti ini Karena Bersinambungan Kalau penilaian kita Cuma Baik dan buruk Itu bukan Penilaian Tuhan Baik dan buruk Itu hanya Penilaian manusia Karena yang tahu Niat dari sebuah Kebaikan Atau keburukan Itu hanyalah Orang yang melakukan Itu sendiri Dan Tuhannya Kita tidak bisa Menilai orang lain Karena kita Manusia Sama-sama Manusia Sudah ada Yang berhak Menilai Orang tersebut Dari Keilmuan Dari Tingkatan Ilmu Inilah Di saat Dia sudah Mendekatkan Diri Dengan Tuhan Dia tidak Akan lagi Takut Mati Karena Apa Kecintaannya Dengan Tuhan Satu-satunya Jalan Ketemu Tuhan Adalah Kematian Apabila Masih ada Orang yang Takut mati Berarti Dia Keimanannya Masih Ragu-ragu Masih bohong Belum Benar-benar Percaya Dengan Yang kedua Tidak takut Lapar Karena Orang hidup Kodratnya Pasti Lapar Karena Orang hidup Itu Butuh Makanan Nah Ini Terkadang Yang Membelokkan Jalan kita Karena Lapar Makanya Orang dulu Itu Diajari Menahan Lapar Puasa Karena Karena Apa Di saat Orang lapar Itu Kalau Hawa Napsunya Tinggi Apapun Dilakukan Apapun Kalau Sudah Sudah Terjadi Nanti Katanya Hilal Padahal Itu Memang Memang Dia Mau Melakukan Sebenarnya Dan Tidak Takut Sakit Karena Orang hidup Itu Pasti Sakit Tidak Ada Orang hidup Itu Sehat Terus Tidak Ada Itu Sudah Kodrat Alam Nah Disinilah Konsep Dimana Kita Sudah Tidak Takut Akan Sesuatu Yang Menjadi Belenggu Dalam Diri Kita Untuk Melangkah Kedepannya Maka Kita Akan Mempunyai Pilihan Atau Bisa Menentukan Jalan Hidup Kita Sebenarnya Kita Ini Dilahirkan Untuk Apa Tujuannya Untuk Apa Nah Ini Sebenarnya Konsep Kembali Kejati Diri Kita Dilahirkan Dimana Sebagai Bangsa Apa Kita Punyai Aturan Gimana Inilah Kita Tidak Usah Iri Dengan Orang Lain Atau Bangsa Lain Nah Ini Sebenarnya Konsep Keilmuan Yang Dijalankan Oleh Satiro Satiro Bining Makanya Dia Mau Kembali Ke Nusantara Untuk Memunculkan Kembali Jati Diri Nusantara Karena Dia Tahu Konsep Ini Sebagai Anak Nusantara Dia Harusnya Mengembalikan Adat Budaya Pengetahuan Leluhur Leluhur Nusantara Karena Sudah Ada Sejarahnya Banyak Yang Menulis Banyak Yang Menceritakan Kalau Nusantara Ini Dulu Luar Biasa Dan Tanah Negeri Di Nusantara Ini Hasilnya Juga Luar Biasa Bahkan Lahan Ataupun Disini Ini Adalah Pabrik Dari Seluruh Negara Makanya Aman Kalau Disini Tidak Akan Nanti Perang Dibom Ataupun Tidak Masa Hapah Disini Lahannya Dia Tidak Mungkin Membumi Hanguskan Lahannya Sendiri Kalau Tidak Mau Kehabisan Bahan Makanan Ataupun Bahan-bahan Yang Lainnya Karena Semua Dikirim Dari Sini Nah Disinilah Kita Menanamkan Kembali Rasa Bangga Kita Kepada Negeri Kita Sendiri Kepada Tanah Air Kita Sendiri Pada Ibu Mertiri Kita Sendiri Dengan Kita Menyadari Diri Akan Kehidupan Kita Sekarang Sudahkah Kita Merdeka Sudahkah Kamu Bisa Menentukan Pihamu Sendiri Dalam Hidup Sudahkah Bisa Kamu Menentukan Keyakinan Sendiri Dalam Hidup Itu Kembali Ke Diri Kita Masing-masing Dan Ma'rifat Vlog Itu Adalah Segala Sesuatu Itu Ciptaan Allah Kita Diberi Kebebasan Untuk Memanfaatkan Tapi Tidak Saling Menguasai Karena Kita Memiliki Daerah Keuasaan Masing-masing Antara Satu Dengan Yang Lainnya Makanya Diadakan Perbedaan Untuk Menjalin Sebuah Kesatuan Manum Lain Kaul Puncak Dari Spiritual Karena Apa Kalau Sudah Mencapai Ini Kita Sangat Menghormati Orang Tidak Ada Perdebatan Tidak Ada Permusuhan Bahkan Yang Kekorangan Akan Dikasih Dengan Kasih Sayang Karena Apa Tahu Semua Itu Ciptaan Tuhan Mau Baik Mau Apapun Itu Ciptaan Tuhan Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Ini Adalah Tingkat Spiritual Yang Sudah Dilalui Oleh Para Sadri Biningit Yaitu Marifat Allah Sangat Dekat Dengan Tuhan Karena Dia Sudah Mengenal Jati Diri Sudah Melalui Gemblengan Gemblengan Yang Luar Biasa Oleh Para Leluhur Ataupun Dari Keadaan Hidupnya Sebenarnya Semua Ini Adalah Gemblengan Untuk Menjadikan Wadah Kita Raga Kita Kuat Dalam Menghadapi Kedepannya Cobaan-cobaan Yang Akan Menerpa Kita Untuk Mengembalikan Pola Pikir Kita Menjadi Pola Pikir Yang Benar-benar Jernih Benar-benar Luar biasa Untuk Mencermati Dan Belajar Dari Setiap Perjalanan Hidup Kita Agar Kita Lebih Mengenal Akan Tuhan Tuhan Dan Cipta Karena Di Saat Kita Mencela Cipta Kita Sama Aja Mencela Yang Mencipta Salam Terdas Salam Rahayu 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 Sanggung Tumati Luhun Rahayu 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 Terima kasih.